Di Kabupaten Banjarnegara, sebuah sekolah dasar dirusak oleh orang tak bertanggung jawab. Selain kaca jendela di sejumlah ruangan pecah, buluhan pot tanaman yang berada di sekolah juga rusak. Diduga perusakan dilakukan oleh orang-orang yang sedang mabuk, karena di lokasi ditemukan bekas bungkus minuman keras. Kaca jendela pada empat ruang kelas di SDN 2 Lebakwangi, Kecamatan Pagedongan Banjarnegara, pecah dirusak orang tak bertanggung jawab. Bahkan saat pertama diketahui, puluhan pot bunga yang berada di sekolah juga berantakan. Pecahnya kaca diduga akibat lemparan atau hantaman batu karena ditemukan batu-batu di dalam ruang kelas dan beberapa pot bunga di atas atap sekolah. Aksi ini diduga dilakukan beberapa orang yang sedang pesta minuman keras di tempat itu pada malam hari. Pagi-pagi sekitar pukul 7, saya ke sini. Dan masuk ke sini, sudah kurang-kurang ada di halaman. Iya, pot-pot. Berantakan aja? Iya, berantakan. Kata-katanya kenapa? Kena, kecah kena batu. Kena, lempar batu. Oh, bila. Iya, lempar batu. Batunya kan ada di dalam. Berapa ruang kelas itu, Pak? Empat. Empat? Empat gelang. SDN 2 Lebakwangi berjarak cukup jauh dari kompleks permukiman penduduk. Jika malam hari, penjagaan dilakukan hingga pukul 21 setelahnya gerbang dan ruang sekolah dikunci. Setelah kita cek krosek, ternyata di situ terdapat bungkus minuman keras. Kalau menurut dugaan sementara itu adalah anak-anak liar lah, mas. Pergaulan bebas. Karena di sini sering sih, mas. Sering dijadikan sebagai ajang seperti itu. Pihak sekolah telah melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Meski tak ada barang yang hilang, sekolah meminta agar kasus ini diusut tuntas dan ditemukan siapa pelaku perusahaan. Memang kita belum tahu motifnya maupun siapa pelakunya, tapi sedang dilakukan proses penyelidikan oleh tim kami. Saksi-saksi sementara yang kita sudah lakukan pendalaman atau klarifikasi itu adalah dari pihak penjaga sekolah, kemudian kepala sekolah. Jadi kita akan melangkah kepada orang-orang sekitar yang mungkin melihat orang-orang yang melakukan aksi tersebut atau yang masuk di sekolah tersebut. Polisi mengimbau agar keamanan di sekitar sekolah untuk lebih ditingkatkan. Pihak kepolisian juga akan melakukan peningkatan pengamanan dengan menambah frekuensi patroli rutin baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan warga. Bayunur Sasongka melaporkan untuk NET.